Halo Tribuners, bagaimana kabarnya? Awal puasa kayak gini pasti kalian masih semangat dong, ya kan? Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri. Nah, aku akan menemani ngabuburit kalian selama satu bulan ke depan dengan memberikan beberapa tips dan tutorial hijab yang cocok buat kalian biar penampilan kalian makin kece abis. Di Ramadan kali ini pasti kalian pengen dong penampilan kalian tuh kece. Misalnya, kalian pasti punya, udah punya rencana nih, mau jalan sama gebetan atau buka bersama bareng pacar gitu kan. Untuk menunjang penampilan kalian, kalian nggak perlu bingung. Aku akan memberikan tutorial hijab, terus termasuk juga contoh-contoh hijab yang cocok buat kalian biar kalian tuh nggak salah pilih. Jadi, cocok buat bentuk muka kalian atau misalnya biar kalian tuh lebih mudah supaya kalian tuh penampilannya bisa all up gitu. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, aku akan memberikan tips memilih hijab dulu. Nah, hijab kali ini aku ada dua jenis. Ya, ini hijab square sama hijab asmina. Nah, gitu ya. Yang pertama ini hijab square atau yang kalian kenal dengan hijab segi empat. Di sini yang pertama ini ada bahan Paris Premium. Tentunya kalian udah nggak asing dong sama namanya Paris Premium gitu ya. Nah, di sini bahannya itu lembut banget guys. Nah, jadi ini tuh mudah banget buat dibentuk. Kalian misalnya bentuk muka kalian itu bulat kayak aku. Aku ini cenderung agak bulat ya. Nah, ini tuh cocok banget kalau dikasih pakai yang bahan Paris Premium. Karena yang pertama udah dibentuk. Yang kedua, jilba Paris Premium ini murah. Murah meriah. Jadi, range harganya sekitar 10-30 ribu aja. Jadi, kalian bisa ngirit kantong lah gitu. Terus, yang ketiga ini tuh nggak perlu disetelika. Kalau aku tuh kadang kalau udah dicuci, langsung dipakai pun bisa gitu. Nggak kelihatan kucel kayak gitu. Terus, yang kedua ini ada bahan Saudia. Saudia ini udah pasaran banget di mana-mana. Kalian pasti menemukan dan gampang banget buat dibeli. Di setiap toko mungkin sudah ada gitu ya. Nah, ini untuk range harganya sekitar 15-20 ribu. Ini tuh juga mudah dibentuk sama seperti Paris Premium. Cuman, dia itu agak sedikit kaku gitu. Nah, kalau aku sih cenderung lebih suka yang Paris Premium. Untuk bentuk muka yang oval atau bulat gitu. Terus, yang ketiga ini ada bahan Katun Fual. Nah, di sini kalau Katun Fual ini cenderung lebih halus ya. Tribuners lebih halus daripada Paris Premium dan Saudia gitu. Nah, kalau kalian misalnya bentuk mukanya itu bulat, ini cocok banget. Jadi, kalian langsung kalau pakai itu langsung pas gitu loh di muka. Jadi, bikin penampilannya yang itu makin kece. Yang terakhir untuk yang segi 4 ini ada bahan Bella Square. Nah, kalau Bella Square ini kalau menurutku ini cenderung lebih licin daripada yang lain. Nah, kalau misalnya pakai ini tuh biasanya harus pakai daleman dulu. Ciput misalnya gitu. Biar supaya rambut kalian tuh nggak keluar-keluar. Seperti itu. Kalau untuk harganya ini murah banget. 10-15 ribu aja. Kita lanjut ya. Ini untuk bahan yang untuk hijab pasmina. Nah, untuk hijab pasmina ini sebenarnya ada dua bahan. Yang pertama ini shawel namanya. Nah, shawel ini tuh apa ya. Bahannya itu halus. Terus dia tuh membentuk muka banget gitu. Dan ini tuh nggak perlu disetrika. Karena dia tuh bahannya udah nggak gampang kusut kayak gitu. Terus yang kedua ada ceruti baby doll. Nah, ini tuh udah hits banget lah di kalangan ciwi-ciwi gitu ya. Nah, karena ini tuh gampang banget dibentuk. Yang kedua, dia itu juga nggak perlu disetrika juga. Dia udah langsung nggak kusut kayak gitu. Terus untuk bentuk muka yang oval maupun lonjong. Dia tuh cocok banget gitu. Karena langsung membentuk bentuk mukanya gitu. Nah, itu jenis-jenis hijab yang bisa kalian gunakan. Atau kalian coba di rumah. Biar penampilan kalian itu nanti makin kece gitu. Pas jalan sama pacar atau sama gebetan. Kayak gitu ya. Jangan lupa ya. Saksikan terus hijab on style di YouTube Tribune Style. Di setiap edisi Ramadan. Terima kasih. See you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.